Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kata-kata hari ini Hidup ini gak ada yang sia-sia Tapi yang nyianyain banyak Contohnya Ashifa ditembak toso malah nolak ya kan? Ashifa, kamu akan tahu akibatnya Everentier Ya, semoga Ashifa dengar ya Sob Gimana Sobat-sobat piringnya udah disiapin Sob Sambil makan nonton Warung Sobat Ada yang lagi kerja atau yang lagi di jalan juga ada Sob Kali ini aneh suguhin hal menghebohkan minggu ini Let's go Netizen dibuat greget oleh tingkat seorang tersangka Kasus penipuan uang jamaah umroh Nah, setelah sidang selesai Sob Dan ya diberi hukuman gitu ya Bukannya merasa menyesal atau malu gitu ya si penipu ini Sob Tapi dia malah joget-joget kayak gini Harus kembalikan Harus kembalikan Bagai tariwanya sasak buat buronan Bukan api aku Ya, banyak kakek-kakek nih 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 ya kan udah nabung Sob ya Udah siap-siap bayangannya ketemu Kak Baya kan Sob Malah ditipu sama dia Sob Aduh, enaknya orang kayak gini diapain ini Sob Apakah harus di... Jangan dipukul Dikasih kebuaya aja Aduh, kirain apa ya kan Ya, mungkin si tersangka ini merasa bahagia Karena faunis yang diberikan Aduh, hanya 3 tahun 9 bulan penjara Sob Ya begitu hakimnya memutuskan Padahal kerugian yang dialami para korban ya Mencapai nilai 4,9 miliar rupiah Aduh, kira-kira menurut Sobat Hukuman seperti apa yang cocok untuk resangka ini Ini agak gedek juga kok bisa gitu Hukumannya seringan ini Hmm, apalagi cuma 3 tahun ya kan 4,9 miliar Kalau misalkan duitnya nggak disita ya Keluar semiliar Dia bisa bebas Sob ya Hab gitu kan Sogok-sogok dikit Nah, ini ada pelajaran juga buat Sobat-sobat Ya, hati-hati Kalau misalkan ya Banyak orang menawarkan jasa ke kita ya Itu, aduh Cuma sekarang jasa-jasa yang kelihatannya positif ya kan Sob, mau nipu pada Jadi Sobat-sobat hati-hati ya Selanjutnya, ada kejadian menghebohkan yang dialami Pak Polisi Saat menangkap seorang pelaku kriminal Sob Nah, waktu pelaku dibawa ke kantor menggunakan mobil gitu ya Tiba-tiba Sob Si pelaku ini buang air besar ya kan Di dalam mobil Aduh Dan membuat Pak Polisi jadi kayak gini Bang Udah lah bang Gimana mau progresnya ini dari tadi Cuma ngeliatin mediaset promosi kampus Kalau enggak Es krim mix Ya, yang ini agak-agak Agak-agak kacau sih Ini agak lucu gitu Sob Dari ekspresi Pak Polisinya Sob Kita bisa tebak ya Baunya seperti apa Sob Bau tembaga kawe nih Bau fosil loh Ya, mungkin awalnya ya Si tersangka ini atau yang ditangkap ini Pengen BAB ya kan Pak, saya mau BAB nih ya Kebelet gitu kan Polisi atau intelnya bilang ya kan Ah enggak, kamu bakal kabur pas nanti di toiletnya kan Sob Ternyata beneran mules dia Ya, jadi citra seseorang Kalau misalkan udah buruk gitu kan Sob Ya, enggak dipercaya omongannya Sob ya Mau BAB pun enggak percaya polisi Seorang driver ojol Sob Diduga hampir dijebak oleh Oknum Dalam kasus penangkapan narkoboy Nah, awalnya driver ojol ini mendapat orderan Mengirim paket oleh seseorang gitu kan Tapi paketnya itu terlihat mencurigakan Sob Nah, karena takutnya paket itu berisi hal yang tidak diinginkan ya Dia pun memberanikan diri membuka paket tersebut Dibuka ya kan Ditemenin oleh driver ojol lainnya gitu Sob Dan pas dibuka Sob Ternyata Isinya sepatu futsal Enggak, enggak COD sepatu bukan Eflonter Ternyata isinya paketan itu berisi pakaian lusuh Kayak pakaian wanita gitu ya Cuman setelah dibongkar-bongkar Di dalam pakaian itu ternyata Ada satu paket narkoboy yang tersembunyi ya Jadi mas ojol ini kayak disuruh buat ngirim paket narkoboy gitu Sob ya Oleh karena itu Dia pun segera melaporkan hal tersebut ke BNN Untuk ditindak lanjutin Oke, sehingga cerita Dia dan BNN pun menuju ke lokasi pengiriman Untuk mengetahui siapa sih penerima paket itu ya kan Dan gak lama kemudian Sob BNN berhasil menangkap penerima paket itu gitu Cuman ada yang aneh Sob Penerima paket itu katanya dibiarkan begitu saja Tanpa proses lebih lanjut Enggak ditangkep enggak gitu ya Sehingga mas ojol ini menduga bahwa dirinya Sengaja dijebak atau digunakan sebagai kambing hitam Sebagai kurir narkoboy gitu ya Yang belum tertangkap di daerah itu Oh ya ini terjadi di Lampung Sob Halo Sobat Lampung ya Tapi sampai saat berita ini dibuat Belum ada keterangan dari pihak terkait Mengenai kejadian itu Sob Jadi apakah dia emang dijebak oleh Oknum Atau justru ada mafia narkoboy yang menjebaknya gitu Sob Ya gimana menurut Sobat ya Ini hati-hati buat Sobat-Sobat yang kerjanya ngojol ya Hati-hati gitu Sob Kenapa Bang bisa jadi Sobat-Sobat yang dipenjara gitu kan Ya dikiranya dari Sobat gitu paketnya itu Padahal kan cuma ngirim doang Kejadian banghebongan selanjutnya ini Datang dari Kabupaten Janeponto, Sulawesi Selatan Sob Ya ada sekelompok emak-emak yang dengan bangganya Menenggak mires di sebuah acara masyarakat gitu Sob Dan parahnya lagi Sob Mereka melakukan hal itu dihadapan anak-anak yang tidak berdosa Ya bahkan di dalam cuplikan video yang beredar ya Emak-emak itu sepertinya Apa ya Tampak menikmati gitu Sob Dan tidak menutupi perbuatan mereka ya Waduh Seolah-olah hal itu menjadi hal umum Yang biasa dilakukan oleh mereka gitu Sob Kayak udah habit aja gitu ya Ya sangat disayangkan gitu ya Sob Suatu hal yang seharusnya dijauhkan dari anak-anak Justru dipertontonkan dan seolah-olah menjadi hal yang biasa gitu ya Kalau untuk dirinya sendiri sih ya Urusan dia, urusan mereka, urusan ibu-ibunya Sob Tapi kan anaknya diem-diem niru gitu Besarnya kayak gitu juga atau lebih parah Tapi ya balik lagi Ini nggak tahu ya Sob Apakah ini bagian dari tradisi Ataukah justru kebiasaan ya Cuman mempertontonkan hal itu kepada anak-anak Ya tentu bukanlah hal yang baik ya Dan seperti biasa gitu Setelah videonya viral Mama itu ya seperti yang sangat-sangat kalian duga Ya klarifikasi Sob Dan meminta maaf Selanjutnya ada seorang konten kreator yang saat ini Lagi jadi bahan perbincangan netizen kita Sob Nah, konten kreator ini punya gimmick yang sangat khas gitu Tapi justru membuat beberapa netizen geleng-geleng kepala Sob Bahkan beberapa influencer juga mengomentari konten kreator tersebut Ya, kita tampilkan videonya Halo re, halo re, halo re, halo re, halo re, halo re, halo re Halo re, halo re yang sambil goyang-goyang gitu Tolong lah mbak mbak, tolong banget ya Mbak ini kan berkerudung ya Lebih diperhatikan lagi cara bertakaiannya serius Saya tahu ini sengaja biar bisa FYP atau apa Cuman ya kalau kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri Ya, kamu hargai kerudung yang kamu pakai Kalau nggak kamu hargai agamamu sendiri gitu loh Buat mbak mbak yang berhijab yang barusan lewat-lewat di FYP gue Yang kontennya itu food vlogger Yang kontennya itu kuliner di Surabaya Gue mau nanya boleh ya mbak Opening video lu tuh kenapa harus yang gondal-gandilin melon lu itu sih mbak? Walaupun gue juga cewek kan gue juga tetap salvok ya mbak liatnya ya mbak ya Terus karena gue salvok kan gue jadi liat tuh isi-isi konten lu ternyata memang food vlogger gitu Ya bukan gimana sih maksud gue kan lu kan berhijab ya mbak ya Jadi kayak nggak sesuai sama hijab lu gitu Hmm ada benernya kata mas dan mbak itu ya Kira-kira apa tujuannya kayak gitu sob ya Apakah cuma ciri khas gitu Ataukah ada maksud lain ya kan Ya maksudnya ada gitu ya Konten kreator yang seksi gitu sob ya Yang terbuka yang ngejim kadang-kadang Itu mereka aja nggak sengaja digoyangin Ini malah sengaja digoyangin Waduh Tapi nggak tau juga sih itu sengaja apa nggak ya kan Ya lagi-lagi sangat disayangkan gitu sob ya Karena konten kreator itu pakai hijab gitu kan Tapi kelakuannya ya agak kayak gitu sob Ya semoga aja dengan adanya kritik seperti ini Si mbaknya atau si konten kreator itu Bisa kembali ke jalan yang benar dan lebih baik lagi gitu ya Gimana pendapat sobat-sobat Apakah itu wajar gitu atau nggak sob ya Komen di bawah sob Gue liatnya pusing bam Pusing kenapa tuh sob Tidak berkepri ibuan Kamera CGTV merekam tingkat laku 2 ABG Yang dinilai tidak beradab dan beretika sob Nah 2 ABG itu menendang pagar seorang warga malem-malem ya Sambil direkam menggunakan handphone ya Kita tampilkan rekamannya Nah ABG jaman sekarang kalau bikin konten nggak ada yang bagus ya Ini mungkin karena apa yang mereka tonton gitu kan sob ya Ikut-ikutan di TikTok Ikut-ikutan di Reels dan lain-lain Jadi kesimpulannya kemajuan dunia internet ya kan Sekarang sob ya itu kan positifnya masuk Negatifnya juga masuk gitu Nah bocah-bocah yang nggak bisa bedain mana positif-negatif Ya begini kelakuannya sob ya Harus gue flontir tuh Pake apa sob? Petasan! Ada nggak sobat-sobat yang tetangganya Anaknya macam ini sob ya Komen di bawah Jadi baiknya untuk para orang tua udah jadi tugas untuk ngawasin tontonan anak-anak gitu kan ya Karena biasanya apa yang mereka tonton suatu saat akan mereka tiru sob Atau dilakukan Selanjutnya ada seorang siswi SMA sob yang berhasil membuat heboh warga Jambi gitu Halo sobat Jambi Nah siswi SMA ini terlihat melongo dengan tatapan kosong dan wajahnya juga terlihat sangat pucat Pada awalnya warga menduga kalau siswi SMA ini mungkin sob punya penyakit tertentu Ya kan ini bocah kenapa ini sob ya Mungkin kurang darah atau gimana gitu kan Tapi setelah ditanya-tanya sob Ternyata dia baru saja ngalamin shock berat Ya usut punya usut ternyata dia di jambret oleh driver ojol yang disewanya itu Jambret itu ngambil HP dan uang tunainya sob Kemudian menurunkannya di tengah jalan Bahkan lebih parahnya lagi sob Driver ojol tersebut katanya juga memperkaos korban Aduh Serta melakukan tindak kekerasan kepadanya gitu kan Sampai berita ini dibuat sob ya Pelaku penjabretan tersebut masih belum tertangkap sob Tapi yang pasti korban ngalamin trauma psikologis yang sangat hebat gitu ya Aduh yang sabar ada ya harus ngalamin kayak gini Dan semoga pelakunya cepat ketangkep ya sob ya Coba sobat Jambi ada yang tau gak kira-kira aduh harus dipantau ini Terakhir ada berita menghebohkan yang bikin netizen geleng-geleng kepala sob Ya ada seorang pria yang melapor ke polisi karena ngalamin pemerasan Nah biasanya kan kalau kasus pemerasan ini cowok diperas cewek ataupun sebaliknya ya Tapi di berita ini sob ya si korban diperas oleh sekelompok waria gitu ya Aduh bener gak bang? Ya bener lah tau sob Jadi awalnya korban mencari teman kencan untuk menemani di hotel melalui aplikasi Dan setelah mencari-cari sob Korban akhirnya cocok dengan seorang cewek yang berinisial AP Nah kalau dari foto sih cewek ini ya cantik terus tinggi juga ya kan sob Jadi katanya cewek idaman dia lah gitu ya Tipikal dia banget gitu sob, selera dia sob Tapi saat datang ke hotelnya ternyata sob AP ini bukan cewek beneran Melainkan waria alias wanita berkelamin pria Hmm karena merasa ditipu sob Korban membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat Cuman ya si AP meminta uang pembatalan sebanyak 400 ribu Dan biaya transportasi sebanyak 200 ribu rupiah Saat itu korban menolak ya Cuman ternyata si AP ini bawa temen gitu sob Sehingga korban tidak bisa mengelak ya kan Dan akhirnya membayar uang yang diminta AP Setelah itu korban langsung melapor ke polisi Dan polisi segera menangkap para pelaku sob Ya dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan ya Cewek yang keliatannya cantik itu belum tentu cewek beneran gitu ya Apalagi main di aplikasi-aplikasi begitu ya kan sob ya Mungkin ngakunya cewek eh pas dateng Ada pistolnya wak Iya gitu kan ketipu sob ya ini hati-hati gitu Pistolnya nembak flonter wak Ya dan kita udah di ujung video sob Begitulah hal menghebohkan minggu ini ya kan Buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat Silahkan subscribe sob Jangan lupa juga share-share ke temen kalian juga Barengkali mereka juga suka dengan konten warung sobat ya Saya pamit, Toso juga pamit Kita tutup video yang satu ini Selamat makan kawan-kawan Aflantir